Pemilu 2014, situs KPU kerap menerima serangan para pertas alias hacker. Namun kali ini, pertas yang terdeteksi asal Cina dan Rusia dituding berada di balik aksi mengacaukan pemilu. Nyerang ke web kita, itu ya memang ada terus. Dan itu bisa datang dari mana-mana. Kalau dilihat IP address-nya, itu datang dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ketua KPU, Arief Budiman, mengungkap pertasan data di KPU pekan lalu setelah mendapati tampilan halaman situs berubah dan kinerja sistem melambat. Parahnya, serangan terjadi setiap jam. KPU menduga pertasan situs bertujuan memanipulasi data dan bahkan menciptakan pemilih hantu alias DPT fiktif. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu ya, itu memang website kita sempat di-device. Tampilannya berganti, tapi tidak lama. Beberapa jam ya. Itu tengah malam. Sekitar pukul setengah satu dini hari. Sampai dengan pagi. Namun kemudian sudah bisa kita tangani. Dan secara responsif dari Cybercrime Abbas Polri melakukan pelacakan. Kemudian menelusuri. Sampai dengan menemukan pelakunya. Dan sudah ditangkap. Dilakukan oleh anak di bawah usia 17 tahun. Penemuan alamat protokol internet dari luar negeri seolah semakin mengukuhkan dugaan keterlibatan pertas Rusia di kancah perpolitikan negeri. Sebelumnya, para pertas Rusia juga disebut membantu memuluskan kemenangan Trump pada Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu. Hingga kini, Polisi Federal Amerika, Federal Bureau of Investigation, FBI, masih menyelidikinya. Dalam perkembangannya, baik Trump maupun Putin membantahnya. Kenapa amerikansi dan President Trump mempercayai suatu statement bahwa Rusia tidak interveni dalam keputusan 2016? Saya menanggap ambil ikan-mahir bergantung. Saya rasa Amerika telah menanggap. Saya rasa kita semua menanggap. Perkembangnya adalah kesalahan untuk kita. Kebukannya tidak ada kolusia. Semua orang tahu. Dan mereka akan harus mencoba untuk menemukan orang yang berkaitan dengan kampanye. Itu adalah kampanye yang bersih. Saya menanggap Hillary Clinton. Terkait kasus di Indonesia, China membantah terlibat dalam pertasan situs KPU. Demikian pun Rusia. Juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, akan lalu membantah keras tudingan Rusia ikut campur dalam pemilu negara lain. Pihaknya tegas menyatakan tidak mencampuri urusan pemilu negara lain. Sementara Kementerian Luar Negeri China memberikan pernyataan tidak mengintervensi kepentingan negara lain seraya ikut melawan upaya pertasan. Selain pertasan, isu data pemilih juga masih menjadi perhatian. Dari data yang kami temukan, ada yang tidak wajar itu 17,5 juta. Itu diantaranya bertanggal lahir 1 Januari bulan Juli. Eh, tanggal 1 bulan Juli 9,8 juta. 170 ribu 3. Tanggalnya ya? Ada yang lahir tanggal 30 Desember itu 5,31 juta. 31 Desember 5,3 juta sekian. Yang lahir tanggal 1 bulan Januari 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap 2,3 juta. Ini yang kami anggap tidak wajar. Bahwa KPU adalah lembaga yang independen. Bahkan KPU kita dijadikan percontohan sebagai sebuah lembaga penyederaan pemilu yang terbaik di dunia ini sehingga banyak sekali KPU-KPU lainnya yang datang belajar terhadap kita jadi kami percaya bahwa kalau kita memang menemukan ada masalah kabarnya 25 juta sekarang di diskon gede-gedean hanya 5 juta ayo kita sisir bareng-bareng 5 juta itu iya atau tidak jadi kami tidak mau satu saat kami digatakan menang hanya karena rumor yang dibangun sejak awal oleh saya mencoba melusuri jawaban dari sejumlah isu panas terkait hal ini saya Aiman Ucaksono akan memulainya langsung dari ruang rahasia pangkalan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia eksklusif ini persembahan inovasi rasa untuk negeri untuk Indonesia sahabat mie sedap dekat di hati yang selalu dinanti kualitas terpercaya detail rasa dan aromanya takkan terganti untuk Indonesia ini mie sedapnya selalu terpilih untuk niat suasana hanya mie sedap yang selalu dinanti jelas rasa sedapnya dari Wingsfood selama-lamanya selama-lamanya haruslah berjalan bersama Isuzu di mana dirimu ke mana pun dirimu teruslah berjalan bersama Isuzu selama-lamanya bersama Isuzu Minutemate Pulpy Orange Temukan kesegaran jeruknya cepat teredakan gigi sensitif terbukti secara klinis cepat teredakan ngilu sejak pemakaian pertama dengan Sensodyne Rapid Relief Ternyata 90% harga LED TV adalah harga panel LED-nya mengganti panel LED sama dengan membeli TV baru hanya Polytron yang berani garansi 5 tahun termasuk panel LED hingga 50 inci Polytron Tolong, Tolong Online Ticket Wings Siap-siap ke sumber lagi harga geledek Online Ticket Wings Install sekarang Mau ke mana? Semua ada tiketnya Tiket Cepat teredakan gigi sensitif terbukti secara klinis cepat teredakan ngilu sejak pemakaian pertama dengan Sensodyne Rapid Relief Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot pakai Hotin Cream Kalau untuk meredakan nyeri sendi rematik dan geselio Nah, itu pakai Hotin DCL Baru Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi Hotnya Hotin banget deh Bawakan saya cappuccino sekarang Awas, kalau gak enak Baru Top Cappuccino Dari biji kopi spesial miliki form lebih tebal dan crunchy chocomal Aromanya So good Taste so delizioso Kopi apa? Top Cappuccino Top Cappuccino The Italian Taste of Cappuccino Delizioso Enak Dari Wingswood Ini persembahan inovasi rasa untuk negeri Untuk Indonesia Sahabat mie sedap Dekat di hati Yang selalu dinanti Kualitas terpercaya Detail rasa dan aromanya takkan terganti Untuk Indonesia Ini Sedapnya selalu terpilih untuk tiap suasana Hanya mie sedap yang selalu dinanti Jelas rasa sedapnya Dari Wingswood Aiman Kompas TV Saya akan masuk ke kantor komisi pemilihan umum Dan saya akan mencoba Untuk mewancarai ketua komisi pemilihan umum Arief Budiman Termasuk Saya ingin melihat Untuk pertama kali Bagaimana kondisi kantor teknologi informasi Atau IT KPU yang berada di kantor ini Ikuti saya sedara Saya akan mencobanya Eksklusif Dan sedara saya sudah bertemu dengan ketua komisi pemilihan umum Arief Budiman Dan saya akan masuk eksklusif ke ruang IT KPU Oh ini timnya Timnya oke Dengan Pak Arief ketua komisi pemilihan umum Pak Arief Pak ketua Ini adalah tim IT KPU Sebagian Sebagian Karena ada yang lain Oke Intinya kuat semua ini Menangani hacker peretas Kuat Setiap jam katanya ada Diatanya segini Segini tiap jam Segini tiap hari Ini luar biasa ya Kita akan menuju ke ruang server ya Ini gak ada yang bisa masuk Hanya authorized person Bahkan ketua KPU gak bisa Gak bisa masuk Kita akan masuk sedara ke ruang server Yang juga tim dari KPU Sudara ini adalah ruang restricted Ruang yang sangat rahasia Sehingga saya akan merahasiakan Bahkan dari merek server yang ada Karena merek server yang ada ini juga bisa digunakan untuk Hal-hal yang tidak diinginkan Untuk dihack, diretas dan lain sebagainya Ini sudah gak dipakai oleh kita Kita sudah perbarui dengan yang baru Oke ini ya Saya gak akan masuk Tapi saya cuma melihat aja Mungkin kamera akan tahan di situ Saya melihat memang ada luar biasa ruang server ini ya Terima kasih Pak Aman semua Insya Allah Insya Allah aman ya Rakyat Indonesia lah Amin Tinggal 11 lagi Kemudian penghitungan harus Semua rakyat Indonesia Mayoritas tidaknya mendoakan Amin Nah kalau yang sini lebih spesifik lagi Dan ini belum pernah kemudian dimasuki oleh siapapun di luar media maksudnya Belum pernah Pertama kali Sudara Jadi tiga monitor ini mengontrol pergerakan siapa yang akses Oke Berapa banyak Dan ini bagian dari tim ya Ini kalau kita tampilkan kelihatan Ini disengaja dimatikan dulu Sudara monitornya Jadi kalau ditampilkan kurang lebih apa isinya Ya kita kan punya banyak sistem informasi teknologi Mulai dari web kita Kemudian data informasi logistik calon Kemudian banyak beberapa sistem Akan kelihatan siapa mengakses apa Berapa banyak Termasuk beberapa gangguan Beberapa sistem yang misalnya sedang mengalami Apa ya Ada gangguan gitu ya Ada banyak godaan-godaan pak Godaan-godaan setan yang terkutuk Insya Allah kita kuat imannya Insya Allah kuat imannya Ini tim kita Kuat imannya itu paling penting Dan kedua adalah kuat usahanya juga Ikhtiaran juga kuat Dan semua bisa diatasi Pertasan Gak ada masalah Meskipun setiap jam pasti ada Ada Luar biasa Setiap jam pasti ada Oke Terima kasih mas Saya tutup kembali Dan sudara inilah ruangan yang belum pernah dimasuki oleh media manapun Dan ini pertama kali Kita melihat bahwa ada Beberapa ruang yang sangat rahasia di IT KPU ya Pak Ketua Kita wawancara sana Pak Tuhan Saya langsung wawancarai Ketua Komisi Pemerintah Umum Arief Budiman Pak Arief terima kasih Tadi saya dikecak keliling eksklusif Untuk program Aiman Saya ingin tanya pak Apa yang terjadi sesungguhnya dengan pertasan-pertasan Bapak katakan tiap jam ada pertasan di KPU Betul? Iya kalau lihat datanya Itu memang Tiap jam saya datang Apa perkembangan ada serangan pak Sampai setiap jam saya datang ada serangan pak Jadi ya memang kalau lihat datanya di rata-rata ya Pokoknya tiap jam muncul lah serangan itu Dan serangan-serangan itu Mayoritas berasal dari negara Cina dan Rusia Itu Itu yang Anda katakan? Ya beberapa teman salah kutip Jadi gimana ya? Sebetulnya IP addressnya Yang digunakan itu berasal dari mana saja Ada yang dari domestik ada Dari internasional ada Dari internasional itu bukan hanya dari Cina dan Rusia Itu bisa dari banyak negara Yang saya tidak Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu ya Walaupun menggunakan IP address dari negara tertentu Belum tentu penggunanya Itu orang dari sana Kita tidak bisa pastikan Bisa saja IP addressnya itu terdaftar dari luar negeri Tapi sesungguhnya penggunanya ya orang Indonesia juga Betul Tapi bisa juga sebaliknya IP address itu domestik kita Ya ada di Indonesia Tapi penggunanya justru orang luar Tapi saya yang tanya Sebetulnya tidak bisa disimpulkan Secara negara betul Kecuali yang sudah kita tangkap Oke Itu baru bisa dibutuhkan Tapi saya akan tanyakan soal itu Memang betul Walaupun dari IP address negara mana Belum tentu orang sana yang melakukan Betul Tapi saya ingin tanya IP addressnya Mayoritas berasal dari Cina dan Rusia Asalnya Tidak Saya tidak bisa sampaikan itu ya Itu rahasia Iya Itu biar ditangani oleh mereka yang punya kompetensi Meskipun ada indikasi kesalahan Tapi saya kan perlu tahu Sesungguhnya siapa sih Yang suka Apa Godain pemilu kita gitu Ya Yang suka nyenggol-nyenggol pemilu kita gitu ya Saya diberi informasinya Bentuknya seperti apa sih Informasi yang saya dengar Yang saya dapatkan Ada salah satu Misalnya munculkan pemilih hantu Pemilih palsu Betul demikian? Macem-macem ya Jadi gini Ada yang menyebar hoax Dia menciptakan informasi sendiri Lalu disebar Kemudian ada yang mencoba menyerang ke sistem yang kita punya Mencuri data? Saya tidak simpulkan sampai ke sana lah ya Tapi misalnya di facing Jadi tampilan kita mestinya KPU terus didubah sama dia Tampilannya mestinya ini terus dirubah Foto mungkin diubah? Ya foto diubah Dan ada juga yang mencoba masuk sampai ke dalam Kedalam gitu ya Kedalam itu ya gak tau lah istilah teman-teman yang ahli IT ya Tapi sampai mau menyentuh dalam sistem kita Tapi bisa kita blok Jadi gak sampai Termasuk tadi pemilih palsu Meskipun semuanya harus tegaskan Bisa di blok bisa diatasi Bisa diatasi Dan sebetulnya Serangan itu Itu banyak sekali di Awal-awal tahapan kita Kemarin waktu kita melakukan penetapan Peserta pemilu Kita menetapkan calon Banyak yang mencoba mengganggu pada tahap-tahap itu Saya harus tanyakan Kalau dikatakan ada serangan peretas Siapa sih yang diuntungkan? Saya harus tanyakan langsung 0-1 atau 0-2? Tidak bisa disimpulkan Ya karena gak ada kaitannya apa-apa ini Kan gak menyimpulkan untuk menyerang siapapun sebetulnya Tapi mengganggu sistem kita Yang jelas KPU dirugikan Ya karena apa? Ya karena mengganggu kinerja KPU Misalnya kecepatan kerja sistem kita menjadi melambat Kemudian KPU terpaksa harus Apa ya Merifresh lagi sistemnya Kayak gitu-gitu Tadi Anda katakan ada beberapa yang sudah ditangkap Tentu KPU berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari tahu Apa motif mereka dan siapa kemudian mereka? Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya tanya 0-1 atau 0-2? Gak bisa disimpulkan Ini menguntungkan 0-1 atau 0-2? Proses pemungutan suara kan juga belum berlangsung gitu ya Jadi Walaupun misalnya ada pemilih Terlalu sumir untuk menyimpulkan bahwa Penyerangan-penyerangan itu untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak Tapi yang penting sebetulnya Pemilu itu kan soal kepercayaan publik Dan KPU yang memegang itu? Iya dan bukan hanya KPU Semua Karena publik bisa saja tidak percaya pada penyelenggaranya Tidak percaya pada pesertanya gitu ya Bisa kepada siapapun Nah KPU kan menjaga Supaya proses ini dipercaya oleh publik Dengan cara yang transparan Semua disediakan informasinya melalui sistem informasi Dan semua bisa dengan mudah mengakses itu Kalau mereka percaya pada penyelenggara Mereka akan percaya pada prosesnya Percaya pada hasilnya Lalu percaya pada siapapun yang terpilih gitu loh Baik terakhir Karena KPU adalah penyelenggara Meskipun semua pihak harus menjaga Saya ingin tanya Apa yang bisa disampaikan oleh KPU Bahwa KPU adalah lembaga yang kemudian kredibel Tahan terhadap pertas dan netral Pertama KPU ingin sampaikan bahwa kami bekerja transparan Ini cara kami untuk membangun kepercayaan publik Kepada kami Yang kedua Kami bekerja dengan penuh integritas Kami akan katakan yang benar itu benar Yang salah itu salah Dan itu menjadi penekanan yang saya selalu sampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota PPK, BPS Dan nanti akan kita sampaikan kepada KPPS kita Dan saya ingin pemilu ini menjadi pemilu yang berkualitas Untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik memimpin negeri ini Orang-orang terbaik memimpin negeri bukan hanya di pusat Tapi juga di daerah Terima kasih Ketua Komisi Pemiluan Umum Arief Budiman Telah memberikan informasi eksklusif di program Aiman Terima kasih Apakah benar ada banyak serangan siber Peretas terkait dengan pemilu tahun ini? Kalau secara umum Memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Tapi 100% Tahun ke tahun? Jadi kalau 2014 ke 2019 5 tahun 500% itu? Seperti itu Dan mayoritas itu semua terkait politik pemilu Proses produksi tolak angin memang canggih Setiap batch produksi tolak angin telah melalui tes aflatoksin Cemaran mikroba Dan logam berat Juga tes DNA untuk memastikan bebas dari bahan haram Niat baik dan bertanggung jawab Akan menghasilkan produk yang baik I trust tolak angin Kalau masuk angin Orang pintar minum tolak angin Yang selalu dinanti Mie sedap Sotokoya Gurihnya Koya Dan kuah yang segar Selalu memanjakan lidah Sajikan bahagia di tiap suasana Mie sedap Sotokoya Sedapkan harimu Dari Wings Food Tayangkan ku pagi mini Oreo Kemana kita pergi Pasti makin selalu dengan mini Oreo Mini Oreo saset Pas harganya maksimal serunya Selama-lamanya Selama-lamanya Teruslah berjalan bersama Isuzu Dimana dirimu Kemana ku dirimu Teruslah berjalan bersama Isuzu Selama-lamanya bersama Isuzu Minutemate Pulpy Orange Temukan kesegaran jeruknya Cepat redakan gigi sensitif Terbukti secara klinis Cepat redakan milu Sejak pemakaian pertama Dengan Sensodyne Rapid Relief Salah! 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 Ooo! Oh On-line ticket! 얼� nein! Siap-siap ke Samper Lagi harga geledek Online ticket! opens Install sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan hot in strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Gak lengket, tanpa bekas. Hot in strong. Panasnya berani adu strong. Sekarang kita dengarkan temannya cerita tentang pengalaman liburan ya. Liburan kemarin, aku lihat gajah yang gede banget. Aku ke Paris, lihat menara Eiffel. Kalau aku, di rumah aja dong. Sama astronot. Sama astronot. Aku di benala canggih yang super keren. Alat itu bisa dengeran suara aku. Play video dinosaurus. Bisa lihat semua yang aku mau. Yang seru-seru dan keren juga ada. Play video planet Mars. Planet dinosaurus. Bisa jadi masa lalu. Masa lalu. Kenapa harus keluar rumah kalau bisa bawa keajaiban ke rumah? Wujudkan dengan Smartbox X1 Prime dari First Media. Smartbox X1 Prime. Lidia tanpa batas di rumah Anda. Bawakan saya cappuccino sekarang. Awas kalau gak enak. Baru. Top cappuccino. Dari biji kopi spesial. Miliki form lebih tebal dan crunchy chocomal. Aromanya. So good. Tastes so delicioso. Kopi apa? Top cappuccino. Top cappuccino. The Italian taste of cappuccino. Delicioso. Enak. Dari Wingswood. Jacklot Summerfest. 27 sampai 31 Maret 2019. Di Gambir Expo PRJ Kemayoran. Hadir kurang lebih 350 clothing brand. Free merchandise. Kuliner serba 5 ribu. Dan Ice Cream Festival serba 10 ribu. Aiman Kompas TV, Pak Didin. Saudara, saya ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Serangan demi serangan. Tiap jam, tiap waktu kepada KPU. Dan berasal dari negara asing. Disebutkan sebelumnya Cina dan Rusia. Saya mendatangi jajaran kepolisian Mabes Polri. Yang melakukan penyelidikan terkait hal ini. Kudus saya, Saudara. Selamat datang, Pak. Selamat. Pak Kepala Biru Penderahan Masyarakat Mabes Polri. Pak Brigjen Polisi Deddy Prasetyo. Kita wajar, Pak. Jenderal, apakah benar ada banyak serangan siber peretas terkait dengan pemilu tahun ini? Kalau secara umum, memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun lebih 100%. Tahun ke tahun? Ya. Jadi kalau 2014 ke 2019, 5 tahun, 500% itu. 5 kali lipat. Boleh dikatakan seperti itu? Seperti itu. Dan mayoritas itu semua terkait politik pemilu. Kalau yang terakhir ini, bervariasi. Memang yang paling besar, cybercrime itu lebih banyak kepada penipuan. Kalau misalnya illegal access, salah satunya mungkin hacker atau menghack beberapa kantor pemilu, termasuk KPU. Dan polisi, nanti saya akan bicara soal sambar juga. Ada sedikit peningkatan. Saya akan menanyakan soal serangan KPU yang terkait dengan IP-IP yang berasal dari Cina dan Rusia. Seperti apa penyelidikan dari polisnya? Ini masih didalami, termasuk yang terakhir ini berhasil dungkap dari hasil laporan KPU. Setelah dilakukan investigasi, ternyata penyerangnya, mohon maaf, anak di bawah umur. Anak di bawah umur? Anak di bawah umur. Di bawah 17 tahun? Ya, di bawah 17 tahun. Di Indonesia? Di bawah 17 tahun di Indonesia. Menggunakan IP negara? Dia pake sama negara luar. Boleh disebutkan negaranya? Rata-rata dia menggunakan Amerika. Amerika? Ya, untuk melakukan serangan tersebut. Setelah dilakukan investigasi, karena pelakunya ini masih anak di bawah umur, maka harus ada perlakuan khusus. Oke. Ya, tidak boleh diekspos. Kemudian, nanti juga proses untuk penyidikannya juga lebih khusus perlakuannya. Apa yang dilakukannya? Ya, ada beberapa konten-konten yang dia masukkan. Kemudian ada hal-hal di sifatnya rahasia dia bisa buka. Padahal masih tingkat SLTA. Iya, masih tingkat SLTA. Hebat sekali dia. Dari informasi yang kemudian didapatkan oleh polisi, ada banyak yang seperti ini, meskipun bukan seluruhnya di bawah umur. Ada banyak yang mau coba-coba menembus ke KPU. Ya, laporan-laporan seperti itu sudah kita terus kerjasamakan dengan KPU. Sepanjang KPU masih bisa, istilahnya mengatasi terhadap serangan-serangan hacker, KPU akan tidak lapor. Tapi ketika sudah masuk kepada ranah-ranah yang membahayakan, bagian yang terpenting dari servernya KPU itu diserang, Nah, itu baru KPU melaporkan kita, karena itu berbahaya. Itu berbahaya, seluruh data KPU bisa hilang, seluruh data KPU bisa dilubah, dan bisa dimanipulasi data-data itu. Dan mayoritas mereka melakukan, melakukan dari atau menggunakan IP, internet protokol dari luar negeri? Dari beberapa negara. Dan mayoritas di Cina dan Rusia? Tidak secara spesifik seperti itu, tapi memang ada beberapa negara yang sering digunakan untuk melakukan serangan-serangan ke KPU ya, servernya KPU ya. Termasuk saya juga menanyakan, saudara, baru-baru ini ada informasi yang kemudian menuding polisi tidak independen dan pro kepada pasangan 01. Yang merupakan informasi dari akun Twitter Opposite 6890, lewat grup sambar, kemudian mengikut sertakan banyak dari anggota-anggota polisi di 100 polres, betul ya? Di seluruh Indonesia, yang kemudian melakukan buzzer, intinya mendiskreditkan pasangan 02, dan kemudian menaikkan pasangan 01, yang menggunakan grup sambar namanya. Saya akan tampilkan sedikit terkait dengan grup sambar berikut ini. Betul demikian Pak, atau itu bagian juga dari serangan hoax, serangan cyber, peretas, terhadap polri? Ketika kita bicara tentang teknologi informasi, kemudian di dunia maya, ada dua hal yang betul-betul menjadi pegangan kita. Yang pertama adalah borderless, tanpa batas, kemudian yang kedua anonimus, tanpa bentuk, tanpa identitas. Jadi peretasan-peretasan seperti itu memang dilakukan oleh para hacker atau orang tertentu yang memang ada order, ada dari seorang untuk melakukan serangan-serangan seperti itu, dalam rangka apa? Dalam rangka mengacaukan. Tapi ketika dicek oleh, menurut Opposite 6890, IP address-nya adalah IP address Mabes Polri di tempat ini, bagaimana mungkin itu Pak? Bisa, IP address pun demikian, apalagi Opposite itu adalah sebuah akun yang anonimus, jadi tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi, dan tidak bisa diverifikasi. Artinya bahwa konten-konten yang disampaikan itu adalah konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari hasil hack yang dilakukan oleh seseorang di IP address-nya Mabes Polri, itu sudah ada rekam jejaknya. Oke, ternyata? Ternyata pelakunya ada di Filipina. Filipina? Iya. Mereka dari Filipina atau menggunakan IP Filipina? IP Filipina. Tempatnya mereka nggak tahu, tapi IP Filipina? Untuk pelakunya, dia ada di Singapura. Oke, pelaku ada di Singapura, menggunakan IP Filipina, mengerang hack yang... Memfitnah polisi? Iya, menghack yang di tempat-tempat ini di Indonesia. Termasuk bisa menggunakan IP-nya polisi, Mabes Polri? Dan rekam jejak itu sudah kita teliti, melalui rekam jejak digital. Dan saya mendengar juga Pak, bahwa ada keterkaitan IP yang digunakan oleh salah satu berita.com di Indonesia, betul demikian? Betul. Itu bagian dari materi pokok investigasi kita. Jadi tidak bisa dibuka secara umum. Berita.com itu, situs.com, situs news ya, situs berita.com itu, situs berita yang terkenal di Indonesia? Salah satunya, ya berita online lah. Berita online yang terkenal? Iya, berita online. Kalau terkenal saya nggak begitu hafal ya, tapi itu salah satu. Itu bagian dari materi proses penyidikan. Nah, itu nanti akan kita ungkap dalam proses penegakan hukum. Si situs berita online itu, apa yang dilakukannya terhadap Sambar ini, terhadap Opposite 6890 ini? Ya, bagian daripada pasar. Kreatornya sudah kita identifikasi, sudah kita mapping. Dan kalau demikian kesimpulannya, segera kemudian untuk dilakukan proses penegakan hukum akan ditangkap? Betul. Jadi tetap, tapi kita harus mengedepankan asas produk atau tidak bersalah. Kemudian kita mengedepankan proses pembuktian secara ilmiah. Kita perlu tegaskan berulang kali Pak Kapoli dalam setiap kesempatan, menyampaikan bahwa Polri adalah netral di dalam kontestasi pemilu ini. Jaminan dari polisi? Iya, seperti itu. Terima kasih, Brigadir Jenderal Polisi Deddy Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri telah memberikan informasi. Terima kasih, Pak. KPU selama ini kurang terbuka terhadap sisi lain di Indonesia yang mempunyai kapabilitas IT. Ambil contoh, badan, sandi, dan cyber negara. Lalu kemudian arahnya, wah jangan sama pemerintah. Lalu KPU harus sendirian menghadapi yang mereka sebut sendiri bahwa ini ada serangan-serangan begitu. Anda menilai KPU tidak bisa sendirian menghadapi serangan ini? Nggak bisa. Saya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan ide gegasan, saya persembahkan kepada rakyat, sekarang penilaiannya kita serahkan kepada rakyat. Fokus Prabowo Sandi ada pada peningkatan kualitas manusia dan juga menciptakan lapangan kerja buat tenaga kerja lokal. Dua arah, Senin, 18 Maret, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Mulai harimu dengan rasa tak terkalahkan. Inovasi keunggulan rasa mie sedap goreng. Sensasi kenikmatan yang mie sedap, mie sedap goreng. Nikmatnya sedapkan harimu. Jelas terasa sedapnya. Dari Wings Food. Cap, chip, cup. Wah baru Pocket Bites Pizza dari Pizza Hut. Di pinggirannya ada empat isian lezat yang berbeda. Pocket Bites Pizza hanya di Pizza Hut. Diawali dengan ketangguhan dinding dan plafon gipsumnya. Jayabort membangun kehidupan menyimpan kenangan. Kini dan seterusnya. Jayabort 25 tahun menaungi kehidupan. Kakek ingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyai ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di Apotek terdekat. Ternyata 90% harga LED TV adalah harga panel LED-nya. Mengganti panel LED sama dengan membeli TV baru. Hanya Polytron yang berani garansi 5 tahun termasuk panel LED hingga 50 inci. Polytron Cepat redakan gigi sensitif. Terbukti secara klinis cepat redakan ngilu sejak pemakaian pertama dengan Sensodyne Rapid Relief. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pake Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pake Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Bayangkan ku pagi mini Oreo kemana kita peti. Pasti makin selalu dengan mini Oreo. Mini Oreo Sasset. Pas harganya maksimal serunya. Bawakan saya cappuccino sekarang. Awas kalau gak enak. Baru Top Cappuccino. Dari biji kopi spesial, miliki form lebih tebal dan crunchy chocomalt. Aromanya so good. Taste so delizioso. Kopi apa? Top Cappuccino. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Delizioso. Enak. Dari Wingspur. Serasop Serum Shampoo. Kini dalam kemasan Sasset. Beli 2 ekstra 1. Serasop Serum Shampoo. Kini dalam kemasan Sasset. Beli 2 ekstra 1. Serasop Serum Shampoo. Kini dalam kemasan Sasset. Beli 2 ekstra 1. Bawakan saya cappuccino skap Awas, kalau gak enak Baru, top cappuccino Dari biji kopi spesial, miliki form lebih tebal dan crunchy chocomal Aromanya, so good Taste so delicioso Kopi apa? Top cappuccino Top cappuccino, the Italian taste of cappuccino Delicioso Enak Dari Wingswood Aiman Kompas TV, Pak Didin Kita dalam peralian Saudara, untuk mengetahui lebih dalam dari versi Kubu 01, saya sudah bersama dengan anggota gugus informasi tim kampanye nasional Jokowi Maruf, Ridwan Habib Terima kasih, Bung Ridwan Terima kasih, Mas Aiman Ini indikasinya mulai kelihatan Dan ini muncul juga semacam aksi-aksi Atau wacana yang normatif ya Tidak dibuat, tapi kalau kemudian narasinya misalnya KPU ini ditunggangi China KPU ini dikerjakan oleh institusi asing membantu KPU ini kan sudah tidak bagus ya Bayangkan kalau apapun hasilnya Kalau kemudian KPU kemudian dianggap sebagai lembaga yang tidak kredibel Kan bahaya sekali Lalu kemudian pemilu dianggap batal Lalu kemudian harus diulang dan seterusnya Ini membahayakan banget Justru saat ini KPU mengatakan bukan didukung oleh China Malah diserang oleh IP-IP yang berasal dari China Meskipun kita tidak tahu, China dan Rusia ya Kita tidak tahu apakah orang-orangnya itu ada di sana atau dari sini menggunakan IP sana Menurut Anda soal ini bagaimana? Ya, soal IT KPU ini kami mendesak KPU untuk bertindak secara profesional Kenapa? Yang kami dengar adalah KPU selama ini kurang terbuka terhadap institusi-institusi negara lain Negara Indonesia, institusi lain di Indonesia yang mempunyai kapabilitas IT Ambil contoh, badan, sandi, dan cyber negara Misalnya, apakah KPU sudah bekerja sama dengan BSSN untuk mengamankan infrastruktur IT-nya? Tunggu sebentar, apa yang ada katakan tadi terkait dengan jaga jarak? Mungkin saja dilakukan oleh KPU karena menjaga jarak dengan BSSN yang merupakan lembaga pemerintah Jadi kalau seandainya tidak dianggap KPU bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lain lagi suaranya di luar Dalam konteks ini, pemerintah BSSN itu berhak mengamankan infrastruktur KPU Kenapa? Karena pemerintah juga harus netral Tidak boleh karena kemudian ini sekarang eranya pemerintahan Pak Jokowi, lalu BSSN memihak Pak Jokowi, tidak boleh Dan kalau itu terjadi, itu pelanggaran berat Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran itu Toh, mereka juga mempunyai mekanisme kontrol, mekanisme check and reject yang selama ini teruji Kalau kemudian arahnya, wah jangan sama pemerintah, lalu KPU harus sendirian Menghadapi yang mereka sebut sendiri, bahwa ini ada serangan-serangan begitu Tidak bisa begitu Anda menilai KPU tidak bisa sendirian menghadapi serangan ini? Tidak bisa KPU harus kita jaga, KPU harus dijaga bersama oleh institusi negara ya Kami dari TKN Jokowi-Ma'ruf tidak mungkin membantu KPU Karena KPU ini ibaratnya adalah wasit Kami pemain bolanya Kami tidak boleh terlibat terlalu dalam hal ini Tetapi concern kami adalah, IT KPU juga harus profesional Kami sangat berkepentingan KPU itu profesional Legitimate dan profesional Kalau tidak, maka yang dirugikan tidak hanya Jokowi-Ma'ruf, tapi juga masyarakat Indonesia Saya akan teriakan terkait dengan KPU Misalnya, saat ini KUBU 02 menyatakan bahwa ada DPT invalid 17,5 juta dan lain sebagainya Apa kemudian bisa Anda sampaikan dari situ? Ya, kita selalu terbuka Dengan Kementerian Dalam Negeri, kita juga meminta agar DPT ini kemudian benar-benar clear Apakah itu DPT WNA, apakah itu DPT yang invalid, apakah itu DPT data ganda Kami sangat ingin itu clear Secepatnya kalau bisa Ini masih ada waktu sekitar 30 hari menjelang pilpres Kami sangat berkepentingan untuk itu disisir segera Kementerian mengisir data DPT invalid, DPT WNA, itu harus segera di clear Kita jaga sama-sama tanpa kemudian mengurangi kekritisan terhadap siapapun Termasuk juga pada KPU Oh tentu, ya wasitnya ini kredibilitasnya harus dijaga Baik, terima kasih Bung Ritwan Habib, pengamat intelijen yang kini bergabung bersama dengan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Terima kasih Saya melihat bahwa peretasan ini sebuah hal yang sangat serius Ini sebuah skandal besar gitu ya, bagaimana sebuah situs dari komite atau komisi pemilihan umum bisa diretas begitu mudah gitu ya Oleh pihak manapun, ini kan artinya suara rakyat bisa dibajak Dan ini menimbulkan kecurigaan, keraguan-keraguan masyarakat terhadap kemampuan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum Jadi jangan khawatir, kalau ada isu-isu bahwa seakan-akan ada hacker-hacker yang begitu canggih Yang dapat seakan-akan menyulap hasil perhitungan suara seenaknya Itu nanti tentunya, bukan tentunya, KPU, Bawaslu, dan Pemilu sudah mewaspada itu Dan tidak usah kita khawatirkan bahwa itu akan terjadi Soalnya ada sejumlah informasi bohong alias hoax yang terkait dengan pemilu Dan terkait dengan komisi pemilihan umum Di antaranya adalah video yang saya ingin tampilkan kepada Anda berikut ini Ini dikatakan sebagai video kisruh saat ini Terkait dengan surat suara yang ditemukan oleh seorang warga yang telah tercoblos Dan kemudian terjadi keributan di sana Pada faktanya saudara, video ini adalah kisruh saat penghitungan pilkada Di sebuah kawupaten di Sumatera Utara pada tahun lalu, tahun 2018 Jadi video ini bukan terkait dengan kisruh surat suara yang telah tercoblos tahun ini Ada pula saudara, video yang juga masih terkait dengan surat suara Yang konon disebutkan dalam berbagai informasi termasuk media sosial Surat suara yang dikirimkan dari negara Tiongkok Karena dibawa oleh kontainer yang bertuliskan Aksara Cina Pada faktanya surat suara ini memang dibawa, diangkut oleh kontainer yang bertuliskan kanji seperti ini Bukan Aksara Cina, melainkan Jepang Dan Aksara ini atau kontainer ini berasal dari negara Singapura yang telah berada lama di Indonesia Jadi surat suara ini bukan dikirim langsung dari luar negeri Singapura, Jepang, apalagi Cina Tetapi surat suara yang dikirim dari sesama negara Indonesia Percetakan-percetakan yang ada di negara Indonesia Dan kemudian didistribusikan kebetulan menggunakan kontainer yang dimiliki oleh sebuah perusahaan di Singapura Saya diperingatkan siapapun yang ingin curang Apalagi yang ingin pemilu berjalan tidak netrak Anda akan berhadapi dengan rakyat Indonesia Proses produksi tolak angin memang canggih Setiap batch produksi tolak angin telah melalui tes aflatoksin Cemaran mikroba Dan logam berat Juga tes DNA untuk memastikan bebas dari bahan haram Niat baik dan bertanggung jawab akan menghasilkan produk yang baik My Trust tolak angin Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam Omehar, suplemen omega-3 esensial Dalam mini cup tool, lebih mudah ditelan Diproses dengan teknologi modern di Amerika Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti Wah baru Pocket Bites Pizza dari Pizza Hut Di pinggirannya ada 4 isian lezat yang berbeda Pocket Bites Pizza hanya di Pizza Hut Kakek ingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyai ayam goreng yang renyah Untung kakek pakai poliden Yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam Kakek pun bebas makan apa saja Tersedia di apotek terdekat Bawakan saya cappuccino sekarang Awas, kalau gak enak Baru, Top Cappuccino Dari biji kopi spesial Miliki form lebih tebal dan crunchy chocomal Aromanya, so good Taste so delicioso Kopi apa? Top Cappuccino Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino Delicioso Enak Deriving split Cepat redakan gigi sensitif Terbukti secara klinis Cepat redakan ngilu Sejak pemakaian pertama Dengan Sensodyne Rapid Relief Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya cappuccino sekarang Awas, kalau gak enak Baru, Top Cappuccino Dari biji kopi spesial Miliki form lebih tebal dan crunchy chocomal Aromanya, so good Tastes so delicioso Kopi apa? Top Cappuccino Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino Delicioso Enak Dari Wings Food Unadharma, coloring the global future Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter Bersama Yuji Masa depan Diraih saat ini Universitas Unadharma Aiman Kompas TV Pak Didin Kali ini saya tabelkan informasi Bukan informasi bohong Atau bukan informasi hoax Tapi informasi yang merupakan fakta Ya ini adanya daftar pemilih tetap Atau calon orang yang bisa memilih Jumlahnya 17,5 juta Yang kemudian dinyatakan sebagai DPT yang janggal Karena berbagai hal Diantaranya adalah Adanya proporsi orang yang lahir pada tanggal tertentu Diantaranya tanggal 1 Juli dan 31 Desember Yang lebih banyak Dari tanggal-tanggal lainnya Serta ada pula Orang yang lahir di tahun 1800an Yang masih masuk ke dalam DPT Menurut kami BPN Tim IT kami Masih ada masalah kurang lebih 17,5 juta nama Yang itu minimal Itu namanya bisa dianggap ganda Invalid Dan lain-lain So ini Ini eksponinya kami sampaikan Dan kami berbahagia Bahwa dari KPU Ada keanggapan cukup positif Nanti kami akan diberikan waktu Untuk mengadakan Pengecekan lapangan Bersama secara random Data dengan tanggal lahir tersebut Memang demikian adanya Hasil dari pencatatan di bawah Misalnya Ada pemilih Yang pada saat kegiatan administrasi keberdudukan Tidak ingat Lahirnya Tanggal berapa Bulan berapa Hal-hal yang sifatnya Data seperti itu Kemudian Disamakan Tanggal dan bulan lahirnya Dan ini Bukan hanya sekarang Pemilu sebelumnya juga sudah ada yang seperti ini Pemilu 2014 juga seperti ini Itu ada Jadi dengan demikian ini bukan Data tidak wajar Tapi data yang Secara administrasi keberdudukan Demikian ada Saudara semua Masukan ini Telah Ditelah oleh KPU Dan kemudian akan disisir Satu persatu bersama Dengan tim Dari KPU Bersama juga dengan tim dari 02 Prabowo Sandi Yang melaporkan terkait hal ini Dan juga Berasal dari 01 Yang juga ikut Dalam proses penyisiran Atau verifikasi dari Daftar pemilih tetap ini Dan saudara memang Belakangan Keriktikan Maupun Berita informasi Apapun Baik berupa fakta Atau Yang berupa hoax Menyasar kepada Komisi Penggianum Ada yang berupa fakta yang harus diverifikasi Dan ada berupa berita bohong Yang memang Harus juga dijelaskan Saudara Saya akan menanyakan terkait hal ini Pada juru bicara Badan Penang Nasional Prabowo Sandi Andre Rosiade Bung Andre Siap Terima kasih Bung Andre Apa yang Anda dengar terkait dengan serangan terhadap KPU Apakah Anda juga mencermati soal ini? Ya kan serangan terhadap KPU ini sudah berulang kali Websitenya diganggu oleh para hacker Saya rasa KPU sudah mempersiapkan diri Soal ini Dan kami BPN Prabowo Sandi Siap mendukung Kalau memang KPU membutuhkan dukungan kami Jadi apapun serangan terhadap KPU Anda yakin bahwa KPU bisa melakukan pertahanan? Ya harus ya Karena gini KPU ini adalah lembaga negara Nah pemilu 2019 Pilpres maupun Pileg Adalah agenda resmi ke negara Indonesia Negara kita Harus benar-benar full support kepada KPU Tapi soal DPT nggak percaya? Ini hal yang berbeda Jadi gini Mas Aiman ya Berbeda? Oke Jadi gini Di mana berbedanya? DPT ini KPU meminta kami terus Kalau ada data Anda temukan lapor ke kami Dan kami melalui mekanisme yang formal 17,5 juta loh Banyak jumlahnya Ini luar biasa Berapa persen itu? Bisa pemenang pemilu 17,5 juta Ya dari awal Dari Oktober Kami kan sudah nyinyir Dalam tanda kutip Bahwa setiap data yang kami temukan Kami lapor ke KPU Data yang kami miliki Soal DPT Dan kita sampaikan ke KPU Dan alhamdulillah Selama ini KPU sangat kooperatif Dan biasanya Data kami Diverifikasi oleh KPU Bawaslu TKN BPN Dan Duk Capel Dan biasanya selalu disisir Dan sekarang kami punya data baru Kami serahkan Dan ini kan kami gak teriak-teriak di luar Kami percaya dengan KPU Kami serahkan ke KPU Agar KPU menyisir Hal-hal yang bermasalah ini Tapi saya ingin tanya Kalau demikian juga ada beberapa Katakanlah berita bohong Hoax Yang kemudian disebarkan oleh Beberapa simpatisan Saya tidak tahu apakah itu bagian dari struktur Tidak Misalnya seperti Saya akan tampilkan gambar seperti ini Ada surat suara yang ada diangkut Atau dibawa oleh truk Yang bertulisan seolah-olah tulisan Cina Padahal tulisan Jepang Sesungguhnya Dan itu tidak terkait dengan surat suara yang dibawa dari Cina Bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut Dan kemudian viral di media sosial Saya rasa ini kan bentuk Kecintaan seluruh masyarakat Indonesia Bahwa ini Pemilu ini Jujur, adil, berkualitas Sehingga apapun isu Diangkat ke publik Sehingga Supaya mendapatkan jawaban Saya rasa ini bentuk kontrol masyarakat Termasuk nanti Di TPS nanti Kalau ada intimidasi Ada permainan perubahan C1 atau kontak suara Itu pasti dikontrol Masyarakat akan menjaga TPS Menfoto hasil C1 Memfoto papan Yang ditempelkan itu Lalu masyarakat akan Berbondong-bondong Menjaga kantor kecamatan Saya rasa Institusi apapun di negara ini Tidak akan bisa mengalahkan Rakyat Indonesia Yang menjaga TPS Yang saya ingin peringati di acara Aiman ini Karena penontonnya banyak di Pompas TV Amin Saya peringatkan Siapapun yang ingin curang Apalagi Yang ingin pemilu Berjalan tidak Netrak Anda akan berhadapi Dengan rakyat Indonesia Oke baik Terima kasih Terima kasih Bung Andre Rosyada Jurubicara Pasangan 02 Prabowo Sandi Yang memberikan informasi Di program Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atau bahkan Terima kasih Terima kasih Anda telah menyaksikan Aiman Yang didukung oleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih